Hai antara Bigetron melawan tim Elfo betul banget yang dimana Elfo dan juga Bigetron nampaknya bakal langsung men-secure C dan juga A nya pastinya dan kita lihat oh adet eh berhasil berbentang gobank dan juga receh nampaknya pakai by 15 kali ini oke gue akan coba teman lagi sama seorang Hexas untuk hari ini bakal coba sabar dulu Hexas dan juga Jeff Pro kali ini coba ngambil backstep B nya bakal coba diambil sama tim Elfo cukup tapi ada serang ADT dari sisi kiri pakai sniper juga ADT dua kill didapatnya tiga kill ADT enggak masih belum menaik sasaran kali ini bakal diambil benya sama seorang ADT sendirian ADT what the play baru lagi belum menaik sasaran juga bakal tembak lagi ADT belum menemukan tajinya untuk kali ini ada ada yang mau tepuknya lemparkan tapi kita lihat di sisi lain oh nampaknya masih belum bisa untuk dapetin B nya dari kedua tim Yes kita lihat udah mulai masuk lagi dari serang Natik menjadi di instan raster dengan shotgunnya bakal masuk ke arah rumah ada dua waktu diambil asaitnya sama-sama Natik sendirian cukup berani receh bakal cuman hadir dengan soalnya juga boss emang kalian doang bisa main shotgun receh juga bisa nih Boy langsung coba diambil jika semok dulu Benya bakal coba diambil pelan-pelan ya sudah enggak ada orang Oh beda c-nya kali ini hei 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 domination terjadi dong sama tim Elfo next one untuk early game bagus banget tim Elfo wah ini bakal sulit banget bikin kali ini dari temen-temen dari di geta dan nampaknya bakal sulit karena bener-bener ditahan sampai di 15 poin saja dan kita lihat akan coba untuk diambil legend bakal coba gangguin terlebih dahulu untuk kali ini udah respon juga namanya di depan bakal tempatnya makin juga nggak bisa diambilannya bahwa sulit banget setelah lawan tiga banget tempat di gocek-gocek tapi kalau masih berhasil diambilkan sama seorang bubuk nggak ada serang lainnya nggak bisa nggak bisa nggak bisa lebih dari sini masih ada tiga roundnya tiga side yang berhasil didapatkan oleh temen-temen dari Elfo tapi maka C masih bisa ditahan lama banget lo ini lama banget tim Elfo untuk ngerapet tiga set udah beda 30 poin sekarang dari Solo coba ngejagin C-nya tapi C-nya seharusnya bakal dilepas juga karena udah nggak ada siapa-siapa lagi sedangkan dari BTR udah empat orang akhirnya poin dari BG Tron bakal jalan lagi di sini dari legend dan ada yang akan backstab kita lihat di sini ah hati-hati dari C-mon bakal coba masuk juga karena BB udah mulai diambil bakal coba cepetin sama anak dari BG Tron nggak bisa karena seorang C-mon dari ternyata masih bisa diambil juga sama BG Tron dua saat sekaligus bakal coba diamankan receh kali ini bakal coba bergerak sendirian tapi udah mulai dia cacacak sama BG Tron adete bakal ngegocek kanan kiri kanan kiri belum berhasil menemukan siapapun bergama salah tim Elfo masih mimpin udah ada buku juga makai animatornya hanya bakal jadi incaran dari anak-anak BG Tron betul banget tapi terdisi lain emang sudah poin juga sangat sedikit lagi setelah lagi dari temen-temen dari Elfo berhasil menemukan visi yang bertahap pastinya 67 tapi kondisinya B sudah diambil ini bakal tertinggalan enggak terlalu jauh sih pastinya ya semangat udah ambil juga nanti bakal menjaga sudah B-nya untuk darah belakang coba ngebesek dua orang sekaligus udah ada grafis spek kena dua orang dong kayak mau ngepap-pap juga harus tumbang next one dari Natik udah ngamanin besetnya tapi kali ini poin tetap diungguli sama tim Elfo dimana fasa pertama seharusnya bakal diambil sama tim Elfo tapi Anya Anya bakal diambil nih Anya bakal diambil apa-apa bisa enggak ternyata enggak bisa oh my god itu kok ambil stak di tujuh empat Yes berhenti ya memang manisinya tidak bisa dan 75 poin berhasil untuk didapatkan oleh temen-temen Elfo dan berbeda range-nya sekitar 30 poin tapi ini emang masih bisa harusnya kita lihat dari C dan juga Anya bakal segera diambil masih bisa untuk kedua tim masih sama-sama ada kesempatan juga walaupun fasa pertama diambil sama tim Elfo tapi sekarang Jepro udah coba gocek di arah traktor coba ngebayt time aja biar Benja sebenarnya bisa diambil tapi justru malah dari tim Elfo yang ngambil karena Benja tapi ada pertukaran juga di arah A sama seorang receh enggak masalah C nya bakal diambil dari Getron tapi Anya bakal diambil sama tim Elfo Oke dua set dan tiga set C nya bakal diambil juga kali ini dan berhasil oh my god lagi-lagi terjati tiga detik lumayan enggak masalah kata-kata dibuka untuk diambil lagi di arah C nya untuk kali ini sama seorang ADT bakal pakai snipernya lagi Anilator udah mulai keluar tapi di arah C nya nggak bisa dibakar Molotov B nya masih berhasil diamankan sama Bigetron terjadi cepet banget pertukarannya sebetulnya diambil ulang sepertinya sama anak-anak dari tim Elfo betul terlalu banget kita lihat di sini temen-temen dari Elfo bakal mensecure dan ada Rabe pastinya ya udah ada siap lagi dipakai sama seorang camon Anilator juga udah dipakai berhasil ngerapetin B tapi udah lewat special trop nggak masalah B nya masih berhasil diamankan sama tim Elfo dua set lagi-lagi berhasil diamankan Oke wajibnya sengit banget dari kedua tim ya Yes udah deklaser-strek dibuka di arah B nggak bakal bisa diambil sama tim Bigetron pastinya dari lejir udah ngeliat juga karena ADT bakal dicari Snipernya kali ini Bigetron empat orang harus tumbang akhirnya diambil lagi oleh tim Elfo kita lihat di sini apakah yang berhasil dan nampaknya kita uanya enggak berhasil dan kita lihat dua saat sudah berhasil diambil oleh tim Elfo bakal mencoba untuk mengambil face kedua pastinya dan hbt atau kau ada banget susah banget dari Bigetron untuk masuk juga ke arah A ke arah B nya ya karena masuk diambil ke satu-satu sedangkan dari Elfo udah nge-setup dengan bagus banget ini mau nggak mau di 125 harus diambil dua set kalau enggak itu bakal kalah sendiri gitu betul banget kita lihat di sisi lain 121 Vito dan hanya ini kebakan langsung direbakin begitu saja kali waduh susah banget di depan bom bensin dan harus hancur tapi enggak masalah sudah 30 hanya bakal coba diambil untuk kali ini dan seharusnya game bakal diambil juga sama tim Elfo untuk demikian stand-off ya bakal bisa dari Bigetron benar-benar diacak-acak by domination lagi-lagi di arah led game IDT bakal coba ngambil juga diarah C dan juga b-nya tapi sedikit sulit karena waktunya sudah semakin sempit 144 poin b-nya nggak berhasil Oh my god hiliter juga dilakukan oleh bubuk atau mencoba tuh ambil B tapi nampaknya waduh udah makin juga nih sebenarnya ke arah vital tapi nggak bisa percuma poin terlalu jauh dan JANG BERHASIL JANG BERHASIL